Udah mulai dari tadi kali kak? Kenapa? Udah mulai dari tadi. Oh iya nih. Ada... Tanda tadi tuh duluan ya. Kita langsung nomor 6 ya. Rob has six songs. Kakak belum screen sharing? Iya. Muncul gak? Tidak. Tidak, bentar. Just loading ntar dulu. Udah, udah, udah. Langsung nomor 6 aja ya. Muncul ya, Dala? Muncul, muncul. Nah, ini kan... Jadi... Rob itu memiliki enam... Enam lagu ya. Pada... His portable music player yang mungkin... Kayak iPod gitu kan. Jadi dia nanya... Berapa banyak? Kalau... Empat lagu itu... Disusun. Ya. Nah ini... Enam lagu itu... Mau disusun jadi... Empat ya. Empat. Jadi misalnya... Anggaplah... Kalau kita bingung tuh... Lagu A, B, C, D, I, F... Gitu kan. Nah, kita bikin skenarnya kayaknya nih. Kalau dia mau diambil jadi empat itu... Berarti... Ini kan orderings ini kan... Urutannya dipertimbangkan gitu kan. Iya. Nah, kalau urutan dipertimbangkan... Berarti ini teorinya kita pakai yang namanya... Kalau di peluang itu... Permutasi. Ya kan. Karena... Karena kita ambil contoh... Misalnya dari enam lagu ini... Susunannya kalau mau kita... Buat jadi empat tadi... Misalnya A, B, C, D... Nah... Lagu pertamanya A berarti kan. Lagu... Kedua B... Ketiga C... Dan terakhir D. Nah... Urutan lagu A, B, C, D... Itu gak sama dengan... Misalnya... B, A, C, D. Ya kan. Itu... B ini yang jadi pertama kan. Yang awalnya... Jadi kedua. Nah... Itulah yang... Kita pakai namanya permutasi. Karena urutannya dipertimbangkan. The orderings. Ya kan. Jadi kalau rumus permutasi... Kita harus apal. Permutasi itu N... Sama K kan. Jadi N-nya dari soal ini yang totalnya. N-nya 6. Ya. Ya. K itu... Mau dibuat jadi berapa? Jadi 4 kan. Jadi nanti... P, 6, 4. Permutasi 6 terhadap 4. Nah... Rumus permutasi... N! Per... N min K! Faktorial. Jadi 6! Per... 6 dikurang 4. 6 kurang 4? 2 ya. Nah... Membilang... Itu diubah. 6, 5, 4. 3. 3, 2. Jadi 2 sama 2 coret. Ya kan? Nah... Jadi 6 kali 5... 30. 4 kali 3... 360. Nah... Jadinya... 360. Gitu. Itu... Jadi bug-nya ini sebenarnya peluang ya. Tentang peluang. Kalau misalnya urutannya dipertimbangkan permutasi teorinya. Kalau urutannya tidak dipertimbangkan namanya? Nah... Kombinasi. Nah... Untuk refresh nih. Rumus kombinasi... C. Ada tuh kan? NK. Lihat perbedaannya dengan permutasi. Kalau kombinasi N! N! N min K! Dikali sama K! Ya. Jadi perbedaannya itu sama di penyebut. Kalau permutasi tidak ada K! Kalau kombinasi ada K! Nah... Nah... Ini jangan ketuker. Nah... Itu teori peluang ya. Nah... Itu. Ya. Nomor tujuh nih. Katanya tuh... Pernyataan bahwa Rafael berlari. Rafael runs every Sunday. It's always true. Selalu benar kan? Rafael... Berlari di... Setiap hari minggu. Manakah pernyataan berikut yang juga... Benar? Benar. Jadi... Kita tuh kalau pernyataan itu benar... Ya... Itu boleh kita utak-atik. Dia... Kayak kita perkalian minus kali minus. Jadi... Minus dari... Pernyataan yang salah kan? Nah... Jadi kalau... Kalau... Rafael runs every Sunday. Yang salahnya tuh... Not runs kan? Ya. Doesn't run ya kan? Nah... Every... Nah... Jadi... Kalau yang A ini... If Rafael does not run... Jika tidak berlari... Then it is not Sunday. Kalau Rafael tidak berlari... Maka hari ini adalah... Bukan hari minggu. Karena dia memang... Cuman berlari... Saat... Saat hari minggu. Tapi... Tapi memang... Kalau... Senin sampai... Sabtunya tidak lari kan? Ya. Berarti... Kalau yang pernyataan ini... Does not run itu... Ya. Itu belum tentu... Hari minggu kan? Ya. Nah... Jadi bisa be... Memang bukan Sunday... Tapi... Bisa be... 6 hari itu... Monday... Tuesday... Kayak itu kan? Nah... Wednesday... Wednesday... Jadi kalau A ini... Tidak bisa kita pilih. Belum pasti hari minggu. Maksudnya itu... Permainan kalimat itu itu. Yang A nih. Ya. Jadi salah. Kalau yang B... Jika Rafael berlari... Maka... Hari ini hari minggu. Sama ya. Kalau... Bukan hari minggu... Jika hari ini bukan hari minggu... Maka Rafael tidak berlari. Ini sesuai dengan rumusnya nih kan? Kalau yang B tadi itu sebenarnya... Benar ya. Tapi seolah-olah ini nih... Ngesinonimin B. Kita tuh kalau penyataan logikanya... Harus pakai kayak antonim. Keywordnya tuh. Tandemin kaliminnya tuh. Nah. Kalau yang B itu kayak sama aja gitu ya? Ya. Kalau sinonim tuh... Bukan pernyataan logika. Karena... Kan ada konjungsi disjungsi teorinya tuh kan? Nah dia harus... Kalau ekivalensi logika itu... Pakai negasi nih. Double negasi. Namanya ekivalensi logika matematika. Jadi kalau positif... Ya satu positif aja. Nah. Positif boleh di ekivalensi... Kalau pakai... Double negasi. Kayak itu. Ini nama permainan kalimatnya nih. Ada kayak yang misalnya... P maka key. Nah kita harus cari... Ekivalensinya... Negasi key ke... Negasi P kan? Nah ini lah ekivalensi. Konjungsi disjungsi... Apa lagi itu tuh? Konjungsi tuh dan kan? Disjungsi atau kayak tuh nah. Teori-teori nih. Harus inget. Ini konjungsi... Implikasi ini nama itu kan? Nah. Ekivalensi implikasi. Jika maka gitu kan? Ada kan babnya kalau di matematika kan? SMA ya? Disjungsi. Kalau dulu kakak belajar kelas 10 ini. Konjungsi ini kayak... Kata-kata dan keywordnya tuh biasanya. Kalau disjungsi tuh... Cut keywordnya atau. Kalau ini keywordnya jika... Maka ya. Implikasi. Ada lagi satu lagi tuh... Bi implikasi. Nah panahnya dua. Bi implikasi. Nah itulah kurang lebih review teorinya ya. Tentang logika matematika nih. Kebayang lah ya nomor tujuh nih ya. Ini nih sebenernya kayak permainan kata-kata baik ya. Oke. Oke. Next lah ya. Nomor 8 B. Nah ini... Pada diagram. Gambar di atas nih. Garis A dan garis GH. Garis EF. Ini EF yang di atas ya. Dan GH. Paralel. Paralel tadi artinya sejajar ya. Nah. Nah. Terus garis AB. Ini tegak lurus. Karena perpendicular ya. Nah itu artinya. Tegak. Lurus ya. Nah. Kalau tegak lurus pasti ABG sama dengan ABC 90 derajat ya kan. Ini tegak lurus EF dan GH. Nah. Jadi EAB juga 90 derajat ya. Nah. Dia nanya berapa panjang garis AB katanya tuh. Kita ingat. Ini kan ada hubungan sudut lurus antara DAF dan FAC. Ya kan. Kalau DAF 120 sisanya dari 180 kurang 120. 60 derajat itulah CAF. Ya kan. Nah. CAFnya 60. BAI 90. EF. Ini garis lurus. Jadi 90 tambah sudut BAC tambah 60 derajat. Harus totalnya garis lurus 180. Ini serada 90 tambah 60. 150 kan. 150 tambah berapa hasil 180 berarti 180 kurang 150 30 kan. Dapet nih BAC 30. Terus. Kalau. Sudah dapet BAC. Kita kan mau cari AB kan. Nah. Kita gambar ulang. Biar lebih mudah membayangkannya. Nah. Ini A. B tempat siku-sikunya. C di atas. A. A. C itu 10 katanya tadi kan. B. A. C itu 30. Kalau kita mau cari. Sisi AB. AB ini kan. Sah. Samping. Sudut 30 derajat. Ya kan. Jadi. Sami. A. B per A. C. Sama dengan. 30. AB nya. Yang mau dicari. AC nya 10. Cos 30 itu. Setengah akar 3. Ya. 10 bagi 2. 5. Jadi kalau kali silang. 5 akar 3. Ya. Ya. Jadi. Jadi. Kita menghubungkan. Ini. Yang pertama. Kita melengkapi sudut ini. Teori tentang. Sudut. Nah. Teori sudut. Yang kelas 8. SMP. Nah. Di sebelah kanannya. Ini teori trigonometri. Nah. Baru pelajaran SMA. Ya. Nah. Itu. Dua bab dalam satu soal. Ini sebenarnya. Ya. Jadi. Kalau pusing. Ngebayanginnya. Gambar ulang. Ya. Itu ABC nya. Nah. Itulah. Ya. Boleh. Sebenarnya. Kalau. Tadi. Dapat. BAC. Pake BCA. Juga. Boleh. Sebenarnya. Sebenarnya. Kalau. BCA. 60 derajat. Gitu kan. Yang penting. Trinsip. Rumus trigonometrinya tadi. Samping. Permiring. Sami. Bayang lah ya. Lanjut ya. Lanjut ya. Bentuk. Persamaan dari X kuadrat plus 2 X min 15. Per X kuadrat tambah 4 X min 21. Setara dengan berapa. Nah. Jadi. Kita harus faktorin dulu. Pembilangnya nih. Min 15 konstantannya. Koefisien X kuadratnya 1. 1 kali min 15. Min 15. Min 15. Berapa kali berapa. Hasilnya min 15. Yang kalau. Di jumlah. Tengah-tengahnya. Plus 2 tadi. Nah. Ini tebak-tebakan ya. Memang ya. 5 kali 3 ya. Iya. 3 sama 5 kan. Nah. Hati-hati tanda plus minusnya. Nah. Kalau yang bawahnya. Min 21. Berapa faktor min 21. Yang di jumlah 4. Positif. 7 kali 4. 7 sama 4 ya. Min 3 sama 7 ya. 7 kurang 3 plus 4 kan. Min 3 kali 7. Min 21 kan. Jadi enak nih. Kalau kita faktorin pembilangnya. X min 3 sama. X plus 5. Itu untuk pembilang. Faktor dari X kuadrat plus 2 X min 15. Nah. Kalau penyebut. Berarti faktornya. X min 3 sama X plus 7. Faktor dari X kuadrat plus 4 X min 21. Nah. Pemfaktoran sudah selesai. Jadi kita lihat. Mana yang ada. Jadi faktor persekutuan dalam kurungnya. X min 3 sama-sama ada kan. Di pembilang dan di penyebut. Nah. Jadi sisanya X plus 5 per X plus 7. 7. Jadi jawabannya C ya. Nah itu. Enak pemfaktoran. Kalau pecahan aljabar ini ya. Bisa dicaret ya. Ya tebak-tebakan ininya. Untuk memfaktorkan tengahnya tadi ya. Paham lah ya. Paham lah ya. Paham. Berapa soal sih? Ke 20 ya. Ya 20. Kalau nomor 10 ini. Titik 2,1. Adalah midpoint. Mid itu artinya? Tengah. Ya titik tengah. Jadi ya. Dari garis. Dengan. Titik akhir ya. Ujung. Di. Min 5,3. Dan. Di titik berapa lagi? Nah. Jadi kalau rumus midpoint. Min. Ini anggaplah. 2,1 ini. X. X. Xt. Yt. Jadi absis titik tengah itu di 2. Ordinat titik tengah di. Satu. Ya kan? Nah. Rumusnya ya. Kalau min 5,3 ini anggaplah titik pertama. Jadi absis titik pertama min 5. Ordinat titik pertama di 3. Nah. Kita mau cari berapa. Absis titik kedua. Dan ordinat titik yang kedua. Nah. Jadi rumusnya kayak ini. Kalau absis titik tengah itu. X1. Tambah X2. Bagi 2. X1 nya tadi. Dari soal min 5 ya. X2 nya belum tau. Nah. Absis titik tengah 2. Nah. Ini jadi kali silang ya. Aljabar dulu. 2 kali 2. 4. Sama dengan min 5. Plus X2. 4 plus 5. Jadinya. 9. Nah. Kalau ordinat titik kedua itu dijumlahin. Sama ordinat titik pertama. Bagi 2. Juga jadi ordinat titik tengah. Nah. Titik pertama ini ordinatnya tadi 3 kan. Y1 nya kan. 3 per 2. Titik tengah itu ordinatnya 1. Jadi 2 kali 1. 2. Sama dengan Y2 plus 3. Jadi Y2 nya 2 kurang 3. Min 1. Dapatlah. Absis di 9. Ordinatnya di. Minus 1. Nah. Yang penting tadi. Rumus. Absis. Dan ordinat titik tengah. Nah. Itu harus hafal ya. Kayak sebenernya mirip. Nyari. Rata-rata sebenernya. Kita lanjut ya. Nomor 11. Lindsay menumbuhkan girls only roses and tulips in her garden. Bunga mawar dan bunga tulip. Rasio bunga mawar berbanding bunga tulip 5 banding 6. Total bunga 242. Berapa banyak? Bunga tulip. Jadi prinsipnya kalau rasio ini yang ditanya sama dengan rasio yang ditanya per rasio yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Ini rumus untuk setiap kasus perbandingan. Di soal kita ini yang ditanyanya tadi banyaknya tulip. Yang diketahui rasio total itu harus. 5 tambah 6. 11. Karena yang ditanyanya cuma tulip. Tulipnya 6 kan. Nah yang diketahuinya itu adalah total tadi. 242. Total ya. Total bunga. Bunganya tadi ada tulip sama mawar. Rus. Nah yang diketahui ini itulah dari rasio tulip dan rasio rose. Mawar tadi. Yang ditanyanya nah jadi itulah kalau lengkap ini datanya kita substitusi ya. 6 11 dikali 2 42 ya. Nah ini dibagi 2. 22 24 kurang 22 2 22 kali 6 ya. Apa lah 132 Nah ini rumus rasio ini ya. Harus diapal. Jadi mau di blok balik nanti bisa lah dia tuh pakai selisih lah ya. Ini ditahunya kan. kalau misalnya diketahunya selisih kurangin 6 kurang 5 kayak tuh. 242 bagi 11 langsung. 11 bagi 11 1 kan. 22 aja deh ya. Hal 12 nih. It takes 8 people 12 hours to clean an office. Jadi 8 orang membersihkan kantor tuh 12 jam. Jadi kita enak bikin kayaknya orang sama lama kerja kan. Lama kerja satuannya jam. Orang ini satuan dari pekerjanya kan. Nah kalau 8 orang itu 12 jam. kalau misalnya ada 6 orang berapa jam. Nah logikanya semakin banyak orang yang bekerja pekerjaan makin cepat makin singkat. Jadi ini kasusnya rasio berbanding terbalik. Nah kalau rasio berbanding terbalik berarti itu kali itu yang diketahui 8 kali 12. Sekarang baru dibagi 6. 12 bagi 6 2. 2 kali 8 16. Kalau mau dibuat rumus boleh. P1 kali lama kerja satu harus sama dengan P2 kali lama 2. Lama kerja yang kasus kedua. kalau terbiasa ngapel rumus pakai yang ini. Kalau enak pakai table boleh juga ini fleksibel cara nyarinya. Penting prinsipnya rasio berbanding terbalik. Nah ini jangan lupa ya rasio berbanding terbalik. Oke lanjut ya nomor 13 Greg memiliki 9 lukisan Museum Hikori memiliki tempat ruangan yang cukup untuk memamerkan 3 dari mereka. Jadi dari 9 cuma bisa 3 yang dipamerkan. 6nya harus disimpan. Jadi katanya berapa banyak tuh 3 kombinasi 3 lukisan yang bisa dipilih. Jadi kan ini tidak mempertimbangkan urutan kan nah minus urutan dipilih banyak kan. Jadi kita pakai kombinasi kombinasi awalnya 9 mau diambil 3 jadi 9 faktorial per 9 min 3 faktorial dikali sama 3 faktorial nah 9 itu dikali 8 kali 7 kali 6 9 kurang 3 6 faktorial kali 3 faktorial 6 faktorial 6 faktorial red 3 faktorial bisa dijabari jadinya 3 3 kali 2 ya 9 bagi 3 3 8 bagi 2 4 kan 3 kali 4 12 12 kali 7 4 ya Kak Kak ya kok yang 9 nya gak dijabari sampai 1 ya oh ya soalnya kan di bawahnya tuh ada 6 faktorial jadi ini cara cepatnya karena kalau mau kita jabarin juga ya 9 8 7 6 5 4 3 2 1 rumus faktorial biasanya nah 6 itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kan nah kali 1 kan 3 faktorialnya 3 kali 2 kali 1 nah ini sebenarnya jadi tadi 6 ini sama ya nah jadi enak 6 faktorial aja ya kan kalau kita sudah paham ini untuk menghemat waktu dites ya gak usah jabarin ya langsung coret ya ini konsepnya ya faktorial ya paham ya 13 ya selanjutnya nih if the surface area surface itu luas permukaan surface area jadi kalau areanya luas surface nya yang permukaan artinya itu kan nah cube cube itu artinya kubus 384 jadi ini luas permukaan berapa volume ini pelajaran SD dulu luas itu kan kalau kubus 6 sisi kuadrat kalau bentuk kubus kan bangun ruang bangun ruang yang mempunyai 6 persegi itu teori dasar kubus dulu istri belajar nah ini kubusnya sisi 6 itu apa aja atas bawah 2 kanan kiri 2 kan depan belakang 2 jadi totalnya 6 jadi 384 sama dengan 6 kali sisi kuadrat jadi sisi kuadratnya 384 bagi 6 384 bagi 6 64 nah berapa akar dari 64 berarti kan 8 8 ya itulah sisi kubus 8 jadi kalau volume itu pangkat 3 dari sisi 8 pangkat 3 64 8 x 8 64 kali lagi kan 8 6 x 8 5 12 12 12 nah C jadi ya tuh teorinya ya teori rumus luas kubus harus ingat lagi ya 6 sisi kuadrat ya kan volume tadi rumus volume itu sisi pangkat 3 nah inilah dasar-dasar rumusnya baru ini lanjut nomor 14 dulu ya oke yang ketinggalan kakak ulangi lagi nah itu ini nomor 14 ini kubus sejarah ya bangun ruang ya luas 384 dari volume lanjut nomor 15 dulu ya ada yang punya nomor 14 paham ya oke nah ini ditanya berapa jumlah dari sudut X Y dan Z nah kita X dan X, Y, Z ini ada dalam satu hubungan yang apa tuh secara langsung kita jadi nanti pakai segitiga nih ya segitiga merah ini nah jadi terlebih dahulu kita harus cari satu-satu nih sudut-sudut dalam segitiga ini kan yang atas ini pelurus dari si X 180 min X kan yang kanan pelurus dari Y 180 min Y kalau yang kiri pelurus dari Z kan 180 min Z nah teori sudut segitiga totalnya harus 180 yang atas 180 min X yang bawah kirinya 180 min Z yang kanan 180 min Y nah ini bisa dicoret satu ini 180 nya kan habis 0 kan iya nah jadi ini 180 tambah 180 360 kita kumpul yang ngorup min X min Y min Z jadi kita pindah ruasi kan biar negatif X plus Y plus Z di kanan positif totalnya 360 nah itu terbayang 60 sama dengan eksplosif jadi ingat tadi teori teori sudut lurus totalnya sudut lurus ini nama lainnya suplemen nah sama dengan 180 mungkin nanti kalau pas tes tidak ketemu nama sudut lurus dikeluarkan suplemen itu sama 180 satunya lagi kalau 90 derajat ini alpha tambah beta misalnya 90 derajat berarti alpha dan beta adalah berkomplemen ingetin apalin ya kalau 90 derajat komplemen 180 derajat suple suplemen ya nah itu ya mungkin ada istilah istilahnya ya paham lah ya 15 ya teori sudut komplemen 90 derajat suplemen 180 derajat lanjut 16 ya nah jadi ini one tangan one tangan and one second drawn to the circle jadi maksudnya itu busur 60 derajat dan 110 derajat ya jadi kalau ini sudut pusat nah tengah-tengah ya busur abin 60 derajat itu berarti sudut pusatnya 60 ya jadi terus yang keduanya 110 derajat nah 110 derajat ini busur aci nah 110 ya ini ada rumusnya ya jadi rumusnya kalau dua sudut pusat yang bertolak bertolak belakang bertolak belakang itu kayak si ac ini sudut anggaplah titik tengah ini u auc ini dan aub itu kalau kita jumlah sama aub ini bagi dua sama dengan sudut adb ini rumus ini hafalin ya mungkin namo bisa berubah berubah tapi konsepnya jumlah dua jumlah dua sudut sudut pusat bagi dua itu sama dengan sudut di luar lingkaran nah ini teorinya teori geometrinya kayak ini sudut pusat aoc itu bertolak belakang dengan aub dan kalau aoc dan aub ini dihubungkan dengan suatu garis panjang dan bertemu di titik d di luar lingkaran nah itu bagi dua hasilnya sudut nilai besar sudut adb ini jadi aoc nya dari 110 aub nya 60 totalnya kan 170 170 bagi dua 85 nah itu ya ya dua sudut pusat bagi dua itu sudut di luar lingkaran adb tadi ya 60 sama 110 kan titik persekutuan nya di garis ad dan cd ini di titik d ya titik d ini istilahnya titik persekutuan di luar lingkaran kalau mau pembuktian ini sebenarnya pakai busur tapi tidak bisa kan bawa busur pas tes nah itulah jadi pakai rumus ini harus apal jadi penyeludupan nomor 16 sama ya sebenarnya AOC tambah AOB bagi dua ADB ADB lanjut lah ya 17 nah ini jadi ini tabel cost of balance harga balon jadi kalau jumlah balonnya siko harganya 1 dolar nah kalau 10 lebih murah 0,9 dolar ya iya kan mustinya kalau 10 kali 1 10 dolar 0,1 dolar hematnya kan jadi semakin banyak beli semakin turun harga persatuannya nah itu taktik jualan jadi balon balons are sold according to the chart above jadi balon dijual menurut harga tabel di atas kalau tentu kan if a customer buys one balloon at a time jika seorang pembeli membeli satu balon harganya seperti tadi 1 dolar per balon ini kalimat ini menjabarkan tabel ini di atas jika membeli 10 0,9 per balon nah kalau si Carlos ini dia ngomong nak beli 2.000 balon berapa banyak duit yang harus yang bisa disimpan kisip penghematannya nah penghematan dengan harga pembelian 1.000 balon kelipatan 1.000 balon dibandingkan kelipatan 10 balon jadi dia ngomong nak beli 2.000 balon kalau 0,6 x 2.000 1.200 nah ini dibandingkan dengan harga 10 1.000 dengan 10 dibandingkan kalau sama dibeli 2.000 0,9 x 2.000 1.800 jadi kalau penghematan itu 1.800 kurang 1.200 selisihnya jadi 600 lebih emat nah seperti itu jadi ini taktik penjualan jualan banyak-banyak prinsip cino jualan biarlah jualan dikit tapi laku banyak daripada biarlah jual banyak untung dikit daripada nak untung besar yang dijual dikit itu taktik dagang 17 halaman kedua pahamnya 17 oke lanjut 18 jika AB per C sama dengan D dan A serta C dilipat gandakan dua kali double dikali dua mana nilai D nya jadi kalau A nya dikali dua A kali dua B nya kali B nya tetap C nya kali dua katanya ini kan dua abis jadi A kali B per C ini tetap tetap sama-sama D jadi the value of D remains the same nilai D tetap sama jadi dua sama duanya bisa dicaret yang siko kiranya IPAN tadi yang admit paham lah ini nah itu penjabaran ini nah kalau nomor 19 dari diagram ini garis OA kongruen kongruen itu artinya sama panjang ya nah sama panjang dengan AB OB jadi OA sama dengan OB panjangnya jadi kalau kita gambar ulang segitiga OAB OA sama dengan OB jadi sudut A 55 derajat juga sama dengan sudut OBA kanan O sudut A di kiri 55 di kanan 55 juga nah berarti kan kita bisa cari sudut AOB ya AOB ini kalau total sudut dalam segitiga 180 ya kan 180 sama dengan 55 tambah 55 nah tambah teta kan sudut yang terakhir ini kan yang belum tahu 55 tambah 55 110 nah tambah teta sama dengan 180 jadi 180 kurangkan 110 70 sudut COD 70 jadi maksudnya apa miser's arch arch ini bahasanya latin dari arkus arkus itu artinya panjang busur busur itu kan kalau kita main panahan itu lengkung nah itulah maksudnya lengkungan dari titik C ke D ini C ke D ini nah yang ditebali garis merah ini ini kan kalau rumus tali busur itu kalau di geometri SMP nah kayak ini AB sama dengan sudut COD per 360 dikali keliling lingkaran ya itulah jadi sama kita mencari nilai 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 dari COD ya jadi 70 ya nah tuh ya teori dasarnya jadi dari sama kaki tadi ya di atas ini teori segitiga sama kaki sudah dapat baru kita ke teori lingkarannya nih kalau lingkaran yang besar itu untuk ngitung ini di lengkung busur sebenarnya di dalam lingkaran besar ini kan ada CO sama D kan nah kita tuh nak mengukur yang namanya sih CD ini jadi lingkaran besar tuh dipakai untuk perhitungan ini yang CD ini pakai sudut pusat C COD ya mungkin aden tuh terbayang ini apa tidak refleks ini tidak membantu dia kalau dia refleks itu dia kaki ngomong apa tuh dia ini sebenarnya jadi CD itu memang ada dua ini ini yang kecilnya 70 aja kalau yang besarnya dari sini ke yang biru ini ini juga busur tapi busur refleks ini yang biru ini namanya busur refleks nah itu yang yuk kurangi 360 kurang 70 jadinya 290 kan benar itu tapi memang kebetulan 290 kt di sini kan pilihan pilihan berarti memang yang kecil itu tapi jarang lah kalau dia busur refleks pasti ditanya dikasihnya keterangan ya refleks arc ya the big arc tapi jarang lah itu terlalu menjebak itu ya setidaknya tapi walaupun dijebak kaki tau lah ini lah ya biru itu yang refleks merah yang kecil sama-sama cd juga namanya oke kalau nomor 20 ini kita cari kesetaraan jadi konsepnya kalau dibawa tanda akar ini kan pecahan 32 per 4x 32 bagi 4 8 kan jadi itu sama x akar 8 per x boleh kalau kita urai ke akar 8 per akar x jadinya kalau akar 8 itu bisa kita ubah jadi 2 akar 2 ya nah penyebut kan gak boleh kita tuh adotando akar penyebut ya jadi harus dirasionalisasi ya penyebutnya akar x jadi rasionalisasinya akar x per akar x jadi kalau penyebutnya akar kali akar hilang tanda akarnya kan akarnya x kuadran tetap x selanjutnya akar 2 kita kali dengan akar x x bagi x habis 2 akar 2 sebenarnya itu 2 akar 2 x ya iya bisa tapi kalau di soal kita ini sudah cukup gak perlu dirasionalisasi iya nah udah ada ya itu langsung dapat yang yang i ya nah itu jebaan ya tapi kalau soal SI bikinlah yang bawah ini jawaban SI ya jawaban SI harus yang sudah dirasionalisasi kalau soal SI ya nah itu 20 ya 20 soal kalau SAT misalnya sama ada yang kuantitatif ya ada yang bingung gak ini ini tadi yang nomor 1 ya kalau nomor 1 yang ketinggalan nah ini kali silang ya berarti kok itu ya kali silang habis itu di dapat persamaan kuadrat kan isi lah ini ya persamaan kuadrat ya kita faktori kan faktori min 10 yang dijambahin min 9 min 10 kali plus 1 kan nah yang ada plus 1 ini ya kalau misalnya yang 2 yang 2 ini nembak koordinat ini kalau nembak koordinat kan kita cari yang sejajar A dengan D ini sejajar ordinatnya sama jadi sama-sama min 3 kan sama-sama min 3 nah beda absisnya yang dikiri min 1 yang kanan 6 kan kalau yang di atas sama-sama ordinatnya sama-sama 4 ya beda absis C yang di kanan B yang di kiri nah jadilah min 1 ya itu nomor 2 nah kalau nomor 3 ini teori tentang garis tadi tuh ya persamaan garis perpendicular apalin tegak lurus ya kan kalau dia 2 per 3 berarti min 1 bagi 2 per 3 min 3 per 2 ya nah cari pilihan yang garis persamaan garisnya min 3 per 2 itulah yang E ini ya nah ini dasar umusnya F C kan ya persamaan garis kalau nomor 4 nah ini kesetaraan aljabar lagi pokoknya bentuk persen penyebut 100 kan nah disederhanai ya 100 sama 100 coret dapetlah kesetaraan R sama dengan 5 per 2 S ini terus S nya dikasih tau R nya dikasih tau 30 kita substitusi dulu kan 30 bagi 5 6 2 kali 6 12 itulah nilai S nya baru kita substitusi ke kanan 1 per 2 kali 12 6 itu nomor 4 ajabar lah nah nomor 5 ini tadi perbandingan rasio rasio berbanding terbalik ini teorinya jadi semakin banyak penghuni semakin sempit asramanya awalnya 30 kali 4 2 total luasnya yang barunya bertambah 5 orang berarti dari 30 tambah 5 yang baru penghuni baru 35 coret 35 bagi 30 sama-sama bagi 5 7 6 jadi 42 bagi 7 6 6 kali 6 36 paham lah ya rasio 5 nah nomor 6 tadi kombinasi ini perhatikan urutan musik order urutan dipertimbangkan order yang sini kalau dipertimbangkan kita pakai namanya rumus permu permu 3 nah tuh ya 360 nah ini nomor 7 yang logika tadi ya ada yang bingung gak ini nomor 20 20 soal ini paham lah ya oke insya Allah selain lagi ya kita les ya sesuai jadwal ya kalau ada soal ini konsul online B Jafri di WA atau di grup ya kenapa jadwalnya ya ya Jumat satu minggu belajar bebas dulu nanti pokoknya screenshot B di WA ya kalau ada soal yang bingung kakak jawab ya biar ini dulu kalian mau TU online pamify apa-apa kan ya laporin yang bingung bingung oke ya